Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel masmang Dengan sebetar tutorial Langsung saja di video kali ini Kita akan menggandeng Satu cetakan Menjadi cetakan dobel Karena sesuai permintaan tuannya Ini cetakan yang isi 1 Kita jadikan cetakan Batako yang isi 2 Baiklah ini tampilan engsel yang lama Jadi untuk yang di tengahnya ini Sabuk di tengahnya Kita pindah di luar Kemudian disini saya sudah potong Besi platnya Untuk engselnya atau lidahnya Kita buat sama persis Supaya nanti Tidak sulit dibuka Kemudian untuk gagangnya ini Kita ganti dengan Gagang yang panjang Ini kita buka dulu Oke baiklah setelah kita buka Kemudian untuk gagangnya juga Sudah saya siapkan Seperti ini Ini yang saya gunakan Bahan stainless ya Kemudian untuk bantalan bawahnya ini Nanti kita akan ganti Dengan yang panjang juga ya Intinya video ini Jangan khawatir Yang punya cetakan isi 1 Bisa digandeng seperti ini ya Oke untuk selanjutnya Yang akan kita buat Lidahnya dulu Kemudian disini Saya tampilkan lagi Untuk cara pembuatan engselnya Mungkin ada yang Belum dipahami Cara membuat engselnya Jadi disini Saya tampilkan Kembali ya Baiklah seperti biasanya Untuk pembuatan engselnya Seperti ini Jadi panjangnya ini 3,2 mili ya Asnya menggunakan BC8 Dan untuk lebarnya Sesuaikan juga Dengan yang akan kita buat ya Kalau Kalau dengan ketebalan 8 Kita buat sekitar 3,5 cm Kalau tebalnya 10 cm Kita buat sekitar 5 cm ya Untuk engselnya Baiklah setelah Setelah jadi seperti ini Kemudian kita pastikan Engselnya ini Siku ya Seperti ini Oke Ini setelah jadi Kita sudah siapkan juga Sikunya seperti ini Kemudian disini Saya singkat saja Setelah jadi Kemudian Untuk kupingannya Kita sambung ya Oke setelah kita sambung kupingannya Kemudian kita last Di lidahnya yang satu Seperti ini Kita last dalam keadaan Seperti ini ya Di dalam seperti ini Supaya jaraknya Tidak terlalu lebar Tidak terlalu sempit Lidahnya terpasang Di dalam seperti ini Kemudian kita last kembali Kupingan bagian dalamnya Dalam keadaan Lidahnya di dalam juga Seperti ini ya Supaya tidak berubah Atau mengembang Karena biasa Kalau setelah selesai Di last Semakin sempit ya Jadi kita last Dalam keadaan Lidahnya terpasang Di dalam Seperti ini ya Baiklah setelah selesai Kemudian kita pasang gagangnya Memanjang seperti ini ya Jadi gagang lama Kita ganti Dengan gagang yang baru Kemudian sudah dipastikan Mudah diangkat Seperti ini Mudah digunakan Kemudian yang terakhir Kita tutup sikunya Ini yang lama Ini yang baru Jadi ini sudah jadi Oke baiklah Ini sudah selesai Jangan khawatir Yang punya cetakan Isi satu Bisa digandeng Seperti ini ya Semoga bermanfaat Jumpa lagi di video Yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati